Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, allahu akbar, yes Alhamdulillah, kita bertemu lagi Untuk pembelajaran fikir kali ini Hari ini kita akan belajar tentang manfaat dan hikmah tayamun Tentunya sebelum kita belajar Mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu Yang pertama kita tunjukkan untuk Nabi Muhammad SAW Yang kedua untuk Syed Abdul Khotir Jayulani Ketiga untuk pendiri, Ayasana Mbakar Islam Kepun Sari Malang Selanjutnya untuk kedua orang tua kita Untuk semua guru dan untuk anak-anak sekalian Ayo kita siapkan diri untuk berdoa Sikap berdoa Tangan di atas, tundukkan kepala, perjangkan mata, berdoa mulai A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iqibidah! Alhamdulillah! Amin, Allah! Alhamdulillah! Iyakit waterland! Kalian batu di sh 맞아-h�, Bahya mesan kah-hal. Iyaki punya kamu. Marshal. Al-Fatihah 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 Ketentuan ini sesuai dengan Quran Surat Al-Maridah ayat yang kelima. Bisa dilihat anak-anak ya, pada halaman 153 yang bunyinya. Yang artinya, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi, di dalam Surat Al-Maridah ini mengajarkan kita agar kita mensyukuri. Dengan kita boleh bertayamun, kita dapat bersyukur. Ternyata agama Islam atau agama Allah ini tidak memberatkan. Itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita sudah belajar tentang manfaat tayamun dan hikmah tayamun. Selanjutnya, nanti kita, anak-anak boleh membuka-buka lagi buku VB-nya halaman 153. Bukuru rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengingat, membaca lagi, mengulang lagi hal-hal yang berkenaan dengan tayamun. Untuk minggu depan, anak-anak mempunyai tugas yaitu mempraktekan tayamun. Mulai dari niat tayamun dan gerakan atau segala sesuatu yang diusah ketika kita bertayamun sampai akhir. Itu tugas kalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan manfaat. Kita siapkan diri untuk berdoa. Sika berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, becamkan mata, berdoa mulai. A'udhu billahi minash shayqanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bu Guru pesan kepada kalian, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan membantu orang tua. Jangan lupa kalau berpergian, harus memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.